Aksi begal terekam kamera CCTV di kawasan Kendari Beach, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, belum lama ini. Dalam kejadian tersebut, korban seorang remaja berinisial Kho mengalami luka tikam. Namun sudah 10 hari berlalu, kata Kho, kasus pembegalan dirinya tak kunjung terungkap. Dia menceritakan dirinya dibegal di pertigaan Taman Meohai. Lokasinya di sekitar Kampus Indotek, Jalan Sultan Hasanuddin Jalan Pembangunan, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam lalu. Kasusku sudah 10 hari belum ada juga perkembangan, tulisnya melalui direct message DM Instagram Tribun News Sulawesi pada Jumat, tanggal 19 Agustus 2022. Habis dibegal di pertigaan Kampus Indotek, lanjutnya. Menurutnya, rekaman CCTV maupun nomor polisi terduga pelaku sudah diketahui. Namun, hingga saat ini terduga pelaku tak kunjung tertangkap. Dalam video rekaman CCTV, terlihat dua pria yang berboncengan sepeda motor mendekati seorang pemuda. Pemuda tersebut sedang menepikan motornya di depan Kampus Indotek Kendari. Salah seorang dari pria yang dibonceng itu kemudian turun dari motor dan memukul pemuda tersebut. Sang pemuda terlihat mencoba melawan pria tersebut. Sempat terjadi perkelahian, namun tetiba sang pemuda nyaris tersungkur diduga terkena sabetan senjata tajam, sajam. Selanjutnya, pria penyerang terlihat kembali menaiki motor setelah dijemput rekannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!